Peringati hari kesaktian Pancasila, Harno Joyo dan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah kota Palembang beserta jajaran TNI dan siswa-siswi sekolah menengah di kota Palembang laksanakan upacara di pelataran Benteng Kuto Besak pada 1 Oktober 2017 yang dipimpin langsung oleh Harno Joyo Wali Kota Palembang Ditemui usai upacara Harno Joyo Wali Kota Palembang menyampaikan Ini merupakan peringatan bagi bangsa Indonesia yang dapat bangkit dengan kekompakan meski pernah terluka oleh peristiwa G30 SPKI Diharapkan bangsa Indonesia dapat tetap menjaga budaya kekompakan karena semua permasalahan dapat terselesaikan dengan kekompakan yang berlandaskan Pancasila Sesuai dengan tema hari kesaktian Pancasila tahun ini yakni kerjasama berlandaskan Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur Sementara itu Letkol Infanteri Romas Herlandes, Komandan Kodim 0418 Palembang menyampaikan Melalui peringatan ini, diharapkan warga masyarakat di Kota Palembang dapat terus saling menghormati dan tenggang rasa, meski berada di dalam berbagai perbedaan baik agama, suku, ras maupun golongan dan tetap berpegang pada satu falsafah bangsa yakni Pancasila Masyarakat yang baik, saling menghormati, saling merasa bersama warga masyarakat yang lain walaupun kita memiliki berbagai perbedaan agama, suku, ras dan antar golongan namun kita tetap bergagangan pada satu falsafah bangsa yang di Pancasila Anugerah Sandi Pratama, Sriwijaya TV